Tapi kalau misalnya kamu juga berpikir kalau Aku pengen merasakan apa yang Coki, Viko dan Ardhita merasakan Oh aku makin narkoba aja Salah Salah Karena ketika anda ditangkap kami sudah tidak disana Jadi tonton Daya Ricoki Rehabilitasi Dan juga subscribe Youtube E-Noise 500 ribu 500 ribu 500 ribu Terima kasih telah menonton Tapi denger ini di alam bebas tuh kayak Iya Nggak sepanik waktu pas di dalam tuh Oke selamat datang di program cerita dong Ada Bapak Viko, ada Bapak Dito Halo Apa kabar nih? Lagi baik ya kayaknya ya? Baik-baik aja Coki Baik-baik Kemarin nonton sinkronize Pas gue datang langsung dinyanyiin daun surga Itu emang itu playlist lu atau lu? Wah kira karena gue datang terus ini majuin deh satu Nah ini kenapa kita undang kalian berdua? Karena kita mau klarifikasi nih Dari ceritanya Coki Di salah satu episode program dari Coki Jadi kan di episode 3 itu banyak terbiasa tentang kalian Dan juga ada Anji yang pakai kukluk 24 jam itu katanya Nah ini kita langsung masuk aja ya Yang pertama nih Jadi ini ada statementnya Coki tentang Yang pertama untuk Bapak Viko dulu Oke Saya ingat reaksi pertama saya Jadi waktu itu gue lagi tidur Oh bukan lagi tidur Gue lagi mandi Terus Digedor-gedor kamar mandi gue Bang jog, bang jog Ada komedian Temen lu yang masuk Wah siapa? Depannya F, depannya F Siapa depannya F Gue gak tau kan Kok mau mandiannya Viko Anjing gue ngakak men Begitu gue denger Viko Fariza Masuk rehab kagaknya kagak sedih gua ngakak se-ngakaknya ya kalo Coki bilang dia gak sedih apa yang harus disedihin juga sih kebetulan kita menyandang gelar comedian juga yaudah apapun yang terjadi diketawain aja dari sisi gua juga sama gue pas, pas keluar putusan bahwa Viko rehab, langsung dibayang-bayang gue, oh saya nanti akan bergabung dengan Coki, gitu. Yang saya gak tau justru di tengah-tengah kehadiran saya dan Coki akan kedatangan Ardhito, itu yang saya gak expect. Ardhito tuh ternyata orangnya sangat art banget, dia anaknya indie banget, indie banget. Saking indinya, orang juga mau ngomong sama dia tuh ribet, karena dia segmentasinya tuh, ya orang, bingung, bingung. Lagu-lagunya bahasa Inggris. Orang-orang di rehab juga mau singlong kan susah kan, lagu-lagu Ardhito kan. Dia indie banget, sampe kepergaulan-pergaulannya indie, gitu. Lisara sih gak indie ya, maksudnya. Ya kita kan harus berbaru sama semua orang kan. Cuman kalau misalnya lagu ya memang berbeda aja. Kalau seneng-senengnya anak-anak dengerin Iwan Fals, Pesawat Tempurku. Terus dengerin Dewa 19, gitu. Kalau gue ya, gue dengerin lagunya Sergey Gainsboro. Gue dengerin lagunya Antonio Carlos Jobim. Buat joget tuh palingan, gue paling joget paling denger lagunya Abba, gitu. Yang dimana anak-anak udah di atas aja gitu gak mau. Gak mau gabung. Oke nih, gue selanjutnya ada buat Bapak Picon. Yang paling anjing gini, waktu itu kan ada yang gue cerita tuh. Yang dia bisa ngomong sama Ayam kan. Bang, gue bisa ngomong sama Ayam. Siviko dateng-dateng. Eh coba dong kasih tau sama Ayam. Biar berkocoknya jam-jam lima gitu. Gue selanjutnya mau bangun jam lima. Nanti gue ngomong, langsung dia kayak, Orang udah DJ ini kayak ke tengah lapangan terus kayak, Petuk, 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 petuk. Udah bang, udah gue bilang. Ya terus gue bilang, ah fig gue gila banget fig gue bilang. Gak apa-apa cok, ini hiburan kita deh deh. Intinya menurut gue, anak nih banyak bakatnya ya. Dia tuh bisa beatbox, bisa nge-rap, bisa nyanyi. Bener, bener. Bahkan dia bisa impersonate suara-suara binatang. Betul. Dan dia percaya kalau misalnya dia lagi berkomunikasi dengan binatang gitu. Iya, iya. Maksud gue dari sudut pandang gue, gue melihat itu sebagai, anjir dia bisa impersonate suara ayam dan suaranya mirip gitu. Dan setiap kali dia ngeluarin suara itu, anak-anak yang lain ketawa. Dia tuh bisa jadi Soekarno. Sumpah dia tuh kadang-kadang lagi ngobrol, suka kemasukan Soekarno. Bener, bener. Bukan Soekarno ya, dia bilang, saya Soekarno Hatta. Iya. Jadi satu orang. Bro, Soekarno Hatta tuh adalah dua orang yang berbeda gitu. Soekarno, Soekarno, Hatta, Hatta gitu. Ini saya Soekarno Hatta, Bang. Tapi itu siapa? Ide siapa tuh bangunin jam 5 pagi pake petok-petok? Coki ya? Iya. Coki apa lo ya? Gue play along aja sama dia. Gue play. Gak tau ide, Tai tuh. Karena jam 4 pagi dia udah mulai petok-petok. Hahaha. Di depan kamar gue. Hahaha. Males banget. Terus kalau jadi Soekarno Hatta, dia logatnya juga gitu. Ini Ken. Gitu ada. Hahaha. Oh, bahasa jadul. Iya, 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 iya. Terus bisa jadi penyinden. Iya, dia bisa jadi sinden. Terus dia bisa jadi... Apa tuh yang di Pelabuhan Ratu tuh penguasa... Nyi Rorokidur. Nyi Rorokidur. Bisa dong dia jadi Nyi Rorokidur. Nyi Rorokidur. Nyi Rorokidur cuman nyindannya lagunya Weird Genius. Oh iya. Oh iya. Pelatih. 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 Terus dia tuh percaya dia terasosiasi dengan Billie Eilish. Iya betul. Betul. Katanya Billie Eilish bikin karya gara-gara dia. Iya. Jadi waktu dulu Billie Eilish masih jadi Youtuber. Terus dia kayak ada visi gitu. Dia ngeliat mata seseorang, dia gambar. Terus dijadiin tato sama dia. Dan kemudian Billie Eilish terbeat. Ternyata tato mata yang dia bikin itu adalah matanya Billie Eilish. Meledak satu rehab. Nah ini gua selanjutnya ada lagu yang dinyanyiin Dito waktu di rehab. Kau tau lagu apa nih? Ini ada cerita dari Coki ini. Dia suka jamming. Nah ini b******ar Dito nih anjing juga nih. Jadi kan di rehab itu gitar kan cuman sedikit. Jadi kalo ada yang megang gitar. Asumsinya adalah dia bernyanyi untuk anak-anak dong. Bernyanyi untuk sama-sama dong. Jadi Ardito kan jago main gitar. Dia megang gitar. Asumsi anak-anak. Wah kita mau nyanyi lagu single dong nih. Ardito nyanyi lagu Perancis. Gitu dia ngain gitu. Gua ga ngerasa salah lagi. Jadi di pertama kali gua nyanyi lagu Perancis itu gua ga ngerasa salah lagi. Itu lagunya Sergey Gensboro yang tentang penari Jawa ya. Judulnya La Javanese. Buong tulip. Ya, nasib your coração lah. Tidak, kalau korang pelarungan itu. Kati kau kumbeng? Anda sang la javaneza Nous, nous sembrions La tante une chanson Tapi kalau Dito gak merasa salah, ya bener juga sih kan Dito bernyanyi untuk dirinya sendiri Anak-anak yang punya ekspektasi bahwa Dito akan gaming menuruti seleranya mereka Berarti anak-anak terbunuh ekspektasinya sendiri sih Kalau Dito nyanyi Prancis emang gak salah Waduh Waduh Bajunya Waduh Padahal tadi kan konsepnya kan gue harus surprise kalian ya Masih play long lagi ya Masih play long lagi Thank you man, demodatum Thank you Cok Jadi gini, seragam BNN tidak ada yang salah dengan lambangnya bagus Kadang ada yang salah Tapi bahannya agak kurang sih Oh bahannya kori beda? Beda, karena bukan apa-apa Kalau gerah begini saya keringetan Oh iya Asumsi orang Akan berasumsi hal lain Jadi ini bukan karena apa-apa ya Karena bahannya sempit Bukan sempit teman namanya Gerah Tapi kalau dari Viko ada cerita ngehe gak Tentang Bapak Coki disana nih? Coki ini Sebenernya gue ngeliat Sisi lain Dari Coki sih Justru pas di rehab Yang aneh adalah Anak-anak di rehab tuh Banyak yang tiba-tiba jadi agamis kan Ketika masuk rehab kan Tidak tiba-tiba Tidak tiba-tiba Gue karifikasi kecuali 2 teman saya Arbiternya loh Gue pakai rehab tuh di rehab loh Barca Yassin sholat 5 waktu dia Belum ajar udah sholat Mohon maaf itu aliran baru dong Beda dong Cerita ngehe gak ada ngehe nih Coki malah baik pas di rehab Baik-baik Kalau dari esensi orang pada umumnya sih Biasa-biasa aja Selayaknya orang hidup ya Selayaknya orang hidup Betul Kalau yang ngehe Kan banyak atribut-atribut Coki yang gak usah ya sebenernya Kayak lilin Terus poster-poster Coki yang Yang Ya gitu lah Di kamar Di kamar Kamar 5 tuh Terus abis itu Eh kalian ada yang mau gak? Ya gak mau lah Coki Siapa yang mau lilin Jadi Ada 99 jenis Devil Coki punya 99 Dan mau di giveaway sama Coki Ya gak ada yang mau lah Coki Jadi gini gue ceritanya Kita tuh punya 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 sebuah kebiasaan Iya Di rehab itu Kalau kita sudah mau pulang Kita akan giveaway barang-barang yang kita pakai disana Gitu Kebetulan Betul kata Ardito Gue tuh punya Alat-alat Yang sebenernya tidak penting Lilin Poster-poster Demon Gitu Dan Kayak kertas-kertas mantra gue print Dari komputer Gue mau pulang Ada yang mau gak? Terima kasih Terima kasih Coki Ini Tapi ada satu cerita menarik Gitu Viko Awal-awal datang ke rehab Dia itu di peer pressure Di peer pressure Sama anak-anak untuk sholat Yang mana itu adalah hal yang baik 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 Gak ada yang salah dengan itu Viko Ah Nanti aja deh gue lagi gak pengen Gitu Karena Viko tuh Pokoknya apa yang dia lakuin harus datang dari hati Kalo Viko tuh stance nya gitu Kalo emang Itu karena dipaksa Dia gak mau Sampai akhirnya Statistik menunjukkan Ternyata yang sholat Lebih cepet pulang Langsung semenjak itu Dia paling pertama Ayo Ayo Jangan lupa ya Jangan lupa Jangan lupa Gue inget Berapa kali awal-awal Enggak Pas ke belakang dia selalu Lumayan lumayan Ya Kalo liat dari statistik saya Keluar lebih dulu Ya It's work Cok It's work Dari Viko Dama Mas Dito nih Ini kan programnya dari Cokya Akan ada 2 episode spesial nih terakhir ya Iya Nah menurut kalian berdua nih Dari episode 1 sampai 6 Itu kan udah bahas apa-apa semua lah Iya Kira-kira di episode 78 Menurut lo berdua nih Cokya harus ceritain part apa sih Ini yang Ini harus dikeluarin Gua dulu gua dulu Oke Gua dulu ya Gua gak tau sih ini Bisa tayang atau engga Tapi Iya Menurut gua ini worth it untuk dibalas Iya Untuk dibahas ya Iya Jadi Coki ngasih tau Trik-trik kecil Bagaimana cara kita Keep up di rehab Bagaimana cara untuk Bisa Menikmati Tempat rehab ini Bagaimana cara bisa survive Jadi Disana tuh Itu Kita Dikasih Kita dikasih Terus Kata Coki Bro Mending Lu jangan Makan Oh Kayaknya Coki takut gua ketergantungan nih Atau Gimana nih Baik juga nih orang Nah jadi Setiap malem kan Akan dikasih Itu Lu taruh mulut aja Kita simpen buat weekend Jadi nanti begitu weekend Besok pagi kan gak banyak acara Kita makan semuanya malem-malem kita party Gitu Oh itu menurut lu harus di capture tuh ya Iya Itu harus banget Yang mana sebenarnya Itu kan Tidak mubazir Hanya dipospon Hanya dipospon Hanya dipospon Tapi at the end of the day kan Kita Makan juga Tapi itu adalah Bibit-bibit Penyalah dunia Coki Memang Memang bergantung point of view aja sih Bergantung point of view aja Tapi bisa junkie soalnya Kalau Bapak Dito ada Saran apa? Gua gak tau sih Ini bisa dibahas atau gak Cuma dulu pas di rehab Itu kan ada Masa dimana Banyak temen-temen yang Terjangkit virus kan Anjir gua salah satunya tuh Iya Iya Dan anjingnya Coki Setiap ada orang yang positif Dia ngakak dong Anjing gue bilang Cok Bukannya kita harus bersedih hati ya Gue nolongin lagi Toh toh ambilin ini Ambilin botol Ambilin ini Ambilin ini Gue nolongin Coki gak dong Positif Wah Positif Wah Itu Itu The devil side of Coki Oke Tapi menurut gua Ada sedikit cerita ya Jadi waktu itu Anak-anak covid Kita ada di ruangan yang berbeda Kita ada di ruangan yang berbeda Nah Ada ide dari salah satu temen kita bilang Kita kerjain ku Kita kerjain yuk yang covid Kita bilang Mereka udah negatif Gue dateng Gue teriakin Viko, Viko udah negatif Viko udah negatif Yang lain Positif Viko awkward Lo cerita dong Iya 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 Jadi di asingkan Kayaknya Itu kan Sebenernya dari sudut pandang orang-orang yang positif covid ya Kita tuh Di dalam rehab aja udah ngerasa terisolasi Karena di dalam rehabnya kita di isolasi lagi karena kita covid Udah segitu tersiksanya Tiba-tiba Tiba-tiba Ada satu orang Ingin mengadu domba kami semua yang lagi terisolir di dalam ruangan covid Dia bilang Viko udah negatif Yang lain masih positif Disitu saya sedikit jumawa Bebas nih Terus begitu saya lihat sekeliling saya Wah perlakuannya Langsung Berbeda nih gitu Saya di asingkan lagi Jadi saya tiga kali terasingkan Di ruang covid Di ruang covid saya di asingkan sama teman-teman Dan ternyata berita itu bohong Saya tetap positif Dan yang paling susah tuh adalah Yang paling lucu dari Viko Bagaimana memanage perasaan Supaya seneng gak terlalu seneng Karena di sampingnya masih positif Ya tapi menurut gue mungkin kalian akan denger yang kita lakukan agak bangke ya Padahal mah itu hal-hal kecil yang bikin kita bisa terhibur Karena gak ada hiburan lain Selain dari kita ngobrol Ya bener Folly Folly Bercandain petok-petok Yang which is itu Spesialisasinya Viko ya Yoi Itu spesialisasinya Viko Ada satu momen dimana Ardito kesabarannya habis men Waktu ngomong sama petok-petok Itu kaget sih gue Enggak Enggak petok Lo tuh gak bisa ngomong ayam Lo gak bisa ngendalikan hujan Lo gak bisa Lo mendingan sholat Akhirnya dia sholat Jadi Dia biasanya kalo lagi ngomong kayak gitu gue ikut Dia play long Gue masuk ke dunianya dia Bener Begitu suatu waktu tiba-tiba Ardito matahin semua hal yang dia keluarin Ih anjing gue kaget Karena gue ngeliat dia jauh lebih shock gitu Gue selama ini terus gue ngapain Gue bingung tuh anjing mainan gue dirusak Mainan gue dirusak Nah itu yang anjing dari Viko sih gue harus tambahin Gue belum bahas Viko melihat Si petok-petok ini sebagai sumber hiburan Bener Yang mana dengan play long dan masuk ke dalam dunianya dia Itu tanpa Viko sadarin Atau dia sadar tapi gak peduli Itu memperparah delusinya loh sebenernya Dan gue rasa itu pasti dokter penanggung jawabnya petok-petok Selalu bingung Ini kok progresnya terhenti kan Viko alasannya Jadi emang yang gue lakuin tuh dilarang sama dokter Di praktekin dengan benar sama Ardito Itu atau triggernya apa sih? Gara-gara dokternya ngomong gitu Kamu nyadar gak sih kalo kamu gak bisa ngomong sama ayam Karena random banget Gue lagi ngobrol sama Coki Salah Viko ada si petok kan Dia lagi ngomong nih Ya bang gue Wah anj** Gue kayak Kenapa petok? Engga itu tadi burung lagi say hello Waduh aduh Dan setiap pagi Ada ayam di samping kampung kan Dia petok-petok Dia balas kan Emang ayamnya ngomong apa? Selamat pagi semuanya Waduh Jadi dia tuh bukan di impersonet ya Bukan Tapi dia merasa memahami Iya dia merasa sedang berkomunikasi Gila cuaca mendukung buat obrolan ketiga Nah kalo ada dia Kalo ada dia dia bisa Bisa dirubah nih Jadi cuma ini doang yang gak ucen nih Tapi kadang-kadang suka bener mulu gitu Kalo kita minta bantuan dia Jadi anak-anak sore tuh suka main poli Terus kalo kayak mendung-mendung gitu Minta tolong bantuan dia Coba dong ini tolong cuacanya Waduh langsung Ketengah lapangan sih Iya Ya bang aman bang Dan aman lagi Dan aman Dan Ya beresetnya benernya aman gitu Mostly aman gitu Terus pernah waktu itu kejadian Dito lagi ngobrol sama Coki Grimis posisinya Terus dia dateng Terus Coki mau cabut Coki mau cabut Harus ngelewatin tempat yang outdoor Yang mana itu Grimis Grimis Terus dia saking pengen melindunginya Coki Dia bilang Ntar dulu bang Kalo mau cabut gue berhentiin dulu Terus dia ke tengah lapangan gitu lagi Terang coy berhenti gitu Anjir beneran berhenti ya gitu Kepercayaan udah mulai sedikit timbul nih Terus Itu kan tapi menurut gue masih Ya kebetulan lah ini Kadang-kadang terjadi kadang-kadang enggak Bahkan kalo enggak Dia percaya dia Dia sudah berhentiin hujan itu Walaupun tidak Walaupun tidak Walaupun tidak Coki mau cabut Terus dia bilang Bentar bang gue berhentiin dulu Terus dia gini Tetep hujan tuh Kuyup Udah bang aman Basah Tapi dia basah Aman kok aman Ya gapapa saya nunggu aja Thank you thank you Ya tapi kalo difikir-fikir sih Hiburan sih memang Hiburan hiburan Itu hiburan banget sih Tapi Tapi kalo dari Kalo gue penasaran deh Ah Lu berdua tuh merasa rehab tuh Tantangan terberat di rehab tuh apa Kalo buat kalian Kalo buat lu apa Ya gue kangen ngabisin waktu sama orang-orang yang gue sayang aja sih Terus kayak Di sana kan sebenernya ada Waktu visit ya Dua minggu sekali Bener Jadi spoiler-spoiler Dua minggu sekali ini Justru bikin Rasa kangen gue tuh Makin besar Menurut gue Jadi kayak Gue makin pengen di luar Makin pengen ngabisin waktu sama orang-orang yang jenguk gue gitu Ya 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 Jadi In a way kita jadi ngerasa kayak Wah anjir Ternyata orang yang selama ini kita take for granted Ternyata meaningful gitu Betul Kalo lu sendiri? Tantangan terbesar Kalo gue menghadapi kenyataan-kenyataan di luar sih Ya maksudnya? Such as? Such as kayak misalnya Pas gue lagi di rehab Orang tersayang gue lagi seneng-seneng di luar Misalnya gitu Jadi Ada rasa kekecewaan yang Kok gue sendirian aja? Gitu Tapi menurut gue tau ya Bukannya maksudnya pengen gue gini deh Yang namanya musibah kan gak bijak kalo kita banding-bandingin ya Maksudnya kita bertiga kan kena musibah nih Tapi kan Lu punya mindset Berpikir dengan apa yang ada di luar tuh menurut gue secara pribadi no offense agak aneh Kenapa? Karena lu kan yang paling disupport waktu ditangkep Minimal dari netizen Minimal dari netizen Wah komen-komen gue sih ngeri banget men Mati aja lu Disuruh mati gue Hahahaha Hahahaha Fiko juga serem Gih giliran makin nangis Iya kan ada gitu-gitu kan Lu doang yang disupport Tapi ternyata lu tetep punya ini ya Ada Ada Terutama orang terdekat ya Orang terdekat Cuman masalah komen gitu ya Gue juga sampe sekarang Banyak kok yang kayak komen Gak ngajah lagi bang Gitu-gitu Waduh Wah iya Menurut Eh tapi menurut gue hal itu menunjukkan bahwa kita tuh peduli sama apa yang tidak kita punya Bener Kayak lu sama gua Bener banget Kalau ada beberapa orang yang support Iya Kita sangat peduli sama hal-hal itu Wah terima kasih Karena kita dapat itu tuh sedikit gitu Bener Ardhi tuh peduli sama Orang yang ngejelek-jelekin dia Karena itu sedikit Bener banget Tolong lebih banyak lagi yang ngejelek-jelekin anda Jangan Hahaha Dia Dari hati kecilnya dia ingin itu Tidak Tidak Tapi ternyata ya di luar dugaan Gua gak tau apa mungkin zamannya yang berubah ya Menurut kalian gimana Di luar dugaan Mungkin kalau Hal yang sama terjadi sama kita 10 tahun atau 20 tahun yang lalu Mungkin agak susah kembaknya Iya Tapi sekarang Tentunya dengan kesulitan-kesulitan yang udah konsekuensi yang harus kita hadapi ya Iya Kalian ngerasa Lebih mudah gak sih kembaknya Atau Tetap ada tantangan tersendiri Atau menurut kalian zamannya udah berubah Penerimaan masyarakat Stigma masyarakat tentang Ex-Junkie itu udah gak sekental 20 tahun atau 10 tahun yang lalu Iya Lu ngerti kan arahnya kemana? Kalau buat lu Dari musik sendiri deh Karena Kalau misalnya ngobrolin soal musik kan Yang dinilai kan Oke lagu dia enak atau enggak Sebatas itu ya Sebatas itu Kalau misalnya setelah dia keluar Tapi dia tetap aktif bikin lagu Iya Terus abis itu dia tetap aktif Di Apa namanya Panggung-panggung Segala macem Kampaknya kan Udah Gitu Karena emang Bener-bener Tipping point kita cuma di lagu Antara Lu setelah maki Masih bisa bikin lagu sebagus pas lu maki enggak Gitu Iya iya Dan itu which is jadi percakapan menarik lagi Lu percaya gak Substance Apapun itu ya Mau itu alkohol yang legal atau yang gak legal Bisa Mempertajam insting kita untuk bikin karya yang bagus Terus In way Ada sedikit Arah kesana Cuma ternyata pas gua buktiin Di album lu yang baru Iya di album gua yang baru Ternyata enggak juga ya Gua without substance juga Masih bisa berkarya dan Ya masih banyak yang dengerin Iya Kalau lu sendiri Lu ngerasa apa Jamannya berubah penerimaannya jadi lebih muda Karena gua rasa sih lu juga termasuk yang smooth ya Orang juga gak peduli gitu kok Iya Tapi kan Di dalam gua nya sendiri Cok Jadi Oh bukan dari luar Iya Kayak Justru gua tuh salut sama kalian berdua gitu Begitu Keluar Ardhi tuh langsung keluarin album Cokil langsung pergi tour gitu Kayak Gua tuh begitu keluar kayak Banyak mindernya Padahal Penerimaan orang gak begitu Iya 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 Gua liat sih baik-baik aja Sangat baik Bukan baik-baik aja Sangat baik Makanya gua bilang dari dalam gua nya sendiri Itu Masih Sesuatu yang Gua pelajari Gua pelajari juga Kayak Gimana sih kedepannya Atau gua ngerasa Emang Karena kejadian ini Ini adalah turning point Dari hidup Karena banyak yang ngomong ke gua Bahwa Kok lu gak seceria dulu sih Ayo dong ceria lagi dong Ayo bercanda lagi Mereka concern ya Iya Tapi gua nya ngerasa itu tuh Kayak pressure justru Kayak ntar dulu anjing Sabar gitu Sebenernya gak ada Sebenernya dari Dalam rehab juga Suster concern lagi sama lu Karena katanya Iya 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 Iko dark banget ya sekarang Katanya Oh itu sempet jadi assessment dokter Penangg jawab lu kan Iya bener 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 Iko depresia katanya gitu Iya kalo Suster-suster gitu Yang ngejudge kan Menurut gua kayak Anjir Lu mah gak pantes Ngomong gini ke gua Karena menurut gua ya Satu Gua dikasih Iya Gua dikasih Which is itu bikin Otak gua tidak sharp Seperti biasa gitu Dia kalo lu ngerasa Gua jarang ngomong Gua jarang bercanda Lu Lu adalah Sumbernya Mungkin Iya mungkin Lebih tepatnya Iya Betul Ini kan orang-orang di luar yang Ya dia gak bertanggung jawab ngasih Ngasih gue segala macam Dia cuma pengen gua kembali ceria Kayak Dulu sebelum Itu aja Dan kalian ngerasa gak sih Rehab kita Yang sangat unik Punya benchmark tertentu Yang mereka pukul rata Sebagai penanda Apakah ini orang udah sembuh atau belum Iya bener Misalnya contoh dari gemuk atau tidaknya Tempat rehab Kita sangat percaya Berat badan seseorang tuh Menentukan kita sudah sembuh Atau tidak Kedua Banyak yang bercanda atau tidak Iya betul Keceriaan Dia tidak kenal Chester Bennington Dia tidak kenal Chris Cornell Dia tidak kenal Robin Williams Kurang bercanda apa Bener 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 Maksud gue Benchmark-benchmark ini tuh yang Kadang Viko gue atau Ardito tuh pengen lawan Iya bener Gak gitu juga Iya gue pas direhab Berat badan gue turun emang Karena gue pengen diet aja Gak gitu yang berengsek Beberapa orang yang dicurigai Depres tuh dicuruh cikotes cok Dan itu Gua 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 termasuk salah satu yang disuruh tuh psikotes Iya iya Dan pertanyaan psikotes ini sekitar 600 atau 700 soal 600 atau 700 soal Dan Soalnya tuh berulang cok Iya Soalnya tuh berulang kayak Misalkan dari 1 sampai ke 17 Iya Di nomor 17 ini ada pertanyaan Seberapa sering anda terfikir untuk bunuh diri Iya Nomor 17 gue jawab tidak pernah Iya Begitu berulang di nomor 34 Seberapa sering anda terfikir untuk bunuh diri Iya iya Sejak saya baca pertanyaan nomor 17 Saya ngerasa udah sekali tuh Ini jawaban gue kesinkron Dia bilang tidak konsisten Semakin gue dicapai presi Dan ini ya Dan di rehab kita yang sangat unik ya Yang menarik itu adalah Apapun yang kita rasakan emosi kita Selalu dihubung-hubungkan dengan efek dari narkoba Bener Yang mana menurut gue bisa saja betul Karena kita bukan expert ya Bener Tapi kan Manusia juga bisa sedih Karena sedih dong Bener Misalnya contoh Coki kamu kenapa sedih Ya situasinya lagi gak asik aja Jadi gue sedih Memang efek Tidak dong Kamu tau gak Kalo Itu punya efek negatif Walaupun dia tumbuh-tumbuhan ya Tapi liat deh kamu sekarang Kurus kayak gini Ya emang saya pengen liat Kuasa Kuasa Ya makanya saya kurus Sextening Kamis Kuasa Yang mana akhirnya mungkin Kita bertiga Karena punya sifat natural jahil Kita tuh suka Pengen men-challenge Kita suka men-challenge yang gitu-gitu Ya dengan gue baca buku bahasa Inggris Udah lumayan cukup membuktikan Kalo gue bukan jangki-jangki amat lagi Bener Bener Oke para noise Jadi tadi kan udah ada saran dari Viko Udah ada saran dari Ardito Nah kita kan tinggal 2 episode lagi Yang podcast Daya Ricok ini Yang rehabilitasi Tungguin aja Gue bakal ngebahas apa Tungguin aja Tapi tentunya yang gue bahas Akan seru Dan layak tayak Itu sih yang paling penting Karena kalo kita Besisnya seru doang Masalahnya gak layak tayak Bener Karena yang harus saya perhatikan juga reputasi noise Tapi yang jelas episode 7 dan 8 Udah ada di balance setengah-tengah itu Nah kalo misalnya lo mungkin pengen tau nih Yang sebenarnya tuh rehab gimana ya Apakah gue Viko dan Ardito Harus bikin acara bareng terus kita ngomong un-sensor Kita gak tau Tapi yang jelas Yang 7 dan 8 sensitif Tapi masih ada di batas yang Pengacara masih mau belain lah Tapi kalo misalnya kamu juga berpikir kalo Aku pengen merasakan apa yang Coki Viko dan Ardito merasakan Oh aku makin narkoba aja Salah 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 Karena ketika anda ditangkap Kami sudah tidak disana Betul Betul Dan yang paling penting bukan kaminya Sudah tidak ada petok-petok lagi Betul Jadi gitu Dan belum tentu Anda di rehab yang tempat kita ya Betul Itu aja sih Jadi Tungguin Episode 7 dan 8 Cuman di Noise